Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarmu hari ini nak? Semoga hari ini anak-anak tetap dilindungi oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Nah hari ini kita akan belajar tematik tema 6 Tentang cita-citaku sungguh mulia Subtema 2 Hebatnya cita-citaku pembelajaran 1 Yuk kita belajar bersama-sama Di subtema 1 kita sudah mengenal apa arti puisi Ciri-ciri puisi dan mengungkapkan makna puisi Di subtema 2 kita akan belajar puisi lagi Cara atau langkah-langkah membuat puisi yang benar dan tepat Langkah-langkah menulis puisi yang benar dan tepat Ada 5 langkah Yang pertama menentukan topik utama dan judul Yang kedua menentukan kata kunci yang akan digunakan Yang ketiga menentukan ide pokok untuk setiap baik Yang keempat menentukan ide pokok ke dalam baik-baik dengan memperhatikan gaya bahasa Diksi dan rima Yang terakhir atau yang kelima Mengembangkan puisi seindah mungkin Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi Ada 3 hal Satu kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca Yang kedua makna kata bisa menimbulkan banyak arti harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan Yang ketiga mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan Setelah kita belajar tentang langkah-langkah menulis puisi dengan benar dan tepat Kita hari ini juga akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup Yuk kita belajar bersama-sama Sebelum kita belajar tentang siklus hidup makhluk hidup Kita harus dapat membedakan apa arti siklus hidup Proses pertumbuhan dan proses perkembangan Siklus hidup adalah tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh semua makhluk hidup Dan arti proses pertumbuhan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh Sedangkan proses perkembangan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan tentu dan fungsi bagian tubuh Siklus hidup makhluk hidup yang hari ini kita pelajari adalah siklus hidup tumbuhan dan siklus hidup hewan Siklus hidup tumbuhan contohnya kacang hijau dan apel Dapat diperhatikan di video pembelajaran tentang pertumbuhan kacang hijau dan apel Setelah kita belajar tentang siklus hidup tumbuhan Kita akan belajar tentang siklus hidup hewan Siklus hidup hewan adalah proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran dari perut indu atau menetas dari telur Dan berakhir ketika hewan tersebut mati Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua Ada siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis Dan ada siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis Siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis Hanya mengalami perubahan ukuran tubuh Tidak mengalami perubahan bentuk Contohnya ada sapi, kucing, penyu, dan masih banyak lagi Sedangkan siklus hidup hewan dengan mengalami metamorfosis Adalah terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya Dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa Untuknya gupu-gupu, nyamuk, dan gata, dan masih banyak lagi Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adalah Pada metamorfosis sempurna Hewan akan mengalami empat tahap metamorfosis Yaitu ur yang kemudian menjadi larva Lalu menjadi pupa atau nympha Dan terakhir menjadi hewan dewasa atau imago Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna Hewan akan mengalami tiga tahap metamorfosis Yaitu telur, nympha, dan imago Perbedaan lain pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adalah Bentuk hewan setelah bermetamorfosis Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Akan memiliki bentuk tubuh yang berbeda Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna Tidak mengubah bentuk hewan Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Langkah-langkah menulis puisi Dan siklus hidup makhluk hidup Keku hari ini adalah membuat puisi Ada di buku tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 Di halaman 71 Jangan lupa untuk dikerjakan ya nak Nah, sekian dulu pembelajaran tematik hari ini Tetap semangat dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih